Oke kembali lagi di B Channel, jadi di GIA S2023, MG meluncurkan ZS X-Power Bukan cuma beda body kit ya, yang ada list warna kuningnya ini, ada beda fitur juga, nanti saya tunjukkan Kamera 360 ya, kamera depan ada di bawah emblem MG-nya Untuk mesin, 1500cc, 4 cilinder di VVT Outputnya 114 PS dengan torsi 150 Nm Disini modul ABS, ruang mesin sudah dicat, kita juga kapesin dan sudah ada perdam Untuk yang X-Power ini, limited 100 unit ya, harganya Rp 375,8 juta Headline-nya proyektor LED, dengan DRL di sisi atas, desainnya LED barang tipis di sisi atasnya lagi Balaknya 2-tone dengan ban Yokohama, profil ban-nya 215-55-17 Disini ada etan over fender warna hitam, dos, ciri khasnya SUV Disamping ada list warna silvernya ya, nomer-nya samping ada di bawah spion, stand is spion Spion suara body, di atas ada roof rail dan panoramic sunroof Handle-nya model tarik ke room yang sisi atas dengan akses smart key, model pencet Untuk interior, kombinasi warna coklat dan hitam ya, bahan disini hard plastik Disini silver, door handle silver, ini tombol power door lock, or window, auto sisi driver ya Disini ada window lock, armrest dia soft touch, di bawah ada speaker, cup holder dan door pocket Transmisi Matic ya, dengan footrest untuk buka port tailgate dari sini, ini ya fitur barunya ya Ini untuk buka tanky, ini untuk buka cut mesin, disini ada airframe leveling, saklar electric mirror, key chasse model turbin yang bisa dibuka tutup Framing-nya black glossy, bahan dashboard dia soft touch Layar tengah speedonya, tft ya Untuk tombol start stop, dia ada di kiri sini Disini dia ada data-data berkendara Konsumsi BBM, TPMS, otase aki Ini kalau nyalain lampu, tampil ya, detail ya disini Di kanannya ada brightness Speed warning Pengaturan MID dari sini, tombol yang ini bisa di custom Yang ini saklar wiper Sudah intermittent ya, setir dilapis kulit Di kiri ada audio steering switch Saklar headlamp sudah auto Kita di tombol start stopnya Terus kontrolnya, tosnya disini ya Untuk pengaturan setir, dia tilt Hazard di tengah kisi AC Hadisnya model semi-floating ya Disini ada radio Ini untuk pengaturan kendaraan Ada follow me home, find my car Tadi tombol bintang bisa di custom ya Fungsinya untuk home, smartphone, atau setting kendaraan Steering bisa diatur, urban, normal, atau dynamic Ini untuk kembali ke pengaturan pabrik Disini ada untuk AC-nya ya Pengatur arah semburan Lengkap ya, saya pakai cerdapan untuk front divulger Yang ini speed fan Tapi belum auto climate nih Dan suhunya bukan derajat celcius ya Cuma bar aja Ada air purifier Ini open-lossed air Ini on-off AC Disini ada setup Audio, equalizer Motoran Jam, bluetooth Display Bahasa, brightness Sistem Ini kamera 360 Kayak gini ya tampilannya Bisa tampilan 3D Flexible ya Mau nyorot dari mana Ini juga sudah support Apple CarPlay ya Dan Android Auto Ini untuk screen off Disini ada shortcut untuk volume On-off AC Front divulger Rear divulger Ini untuk speed fan Ini untuk pengaturan bar suhunya Di bawah ada USB ya Untuk connect ke head unit Charging Ada port outlet model bulat Ini ada shortcut untuk Tombol kamera 360 juga disini Stability control Dan di sebelahnya lagi ada Heal design control Transmisinya CVT ya Dengan mode tiptronic Tepian ini carbon Sudah electric park brake Dengan auto hold Disini ada Dua buah cup holder Armrest soft touch Di bawahnya ada tempat penyimpanan Di dasar lapis bansin Ini sebuah drug Joknya kulit ya Warna coklat Kombinasi hitam Seatbelt sini yang rapi Terutup cover Airbag lengkap sampai ke pilar Airbag juga ada di kirikan kursi depan Handgrip sini moda retract Sun visor seat penumpang depan Lengkap dengan vanity mirror Ini untuk buka Panoramic sunroofnya Ini posisi kaca Terbuka Maksimal Gede ya Disini juga ada Aku baca Yang sudah LED Kiri kanan ya Sepion tengah Dainite view Sun visor seat driver Juga lengkap dengan vanity mirror Dan card holder Disini ada Twitter Airbag untuk sisi penumpang depan Laci Sof opening ya Serta ini layout Dari Door trim nya Untuk pengantan kursi driver Elektrik Di carpet juga ada Bordiran MG ZS Di belakang Bahan disini Hard plastik Door handle silver Listnya silver War window changer armrest Armrest soft touch Di bawah ada speaker Dan ada door pocket Di belakang kursi driver Dia ada seat back pocket Begitu juga di belakang Kursi penumpang depan Disini ada tempat penyimpanan Ada dua buah USB type A Ini masih ada tunnelingnya Ini penggerak depan Serta ini layout Dari Dashboard nya Di atas panoramic sunroof nya Endgrip disini Model retract Seatbelt disini Rapider to cover Headrest Tiga-tiganya Just stable Jok juga sudah Isofix Untuk pelipatan kursi belakang Bisa dari sini Ini yang kursi 40 nya Disini ada Total-tatar dari Isofix Tiga-tiga Terlipat Rata bagasi ya Terang belakang Terang Sebelum ke belakang Kita hidupin dulu Lampu-lampunya Termasuk hazard Ini ya stop lamp nya LED bar Desain nya yang masih bohlam Di atas ada rear wiper Di fogar Hemus stop lamp Antena Charfin Di bawah ada reflektor Dan Bumper edge power nya Sampai ke belakang ya Yang desain nya Sertarikan Sama desain di depan Dengan suara kuning juga Dan yang X-Power ini sudah Our tailgate Untuk buka dari Logo MG nya ya Di bagasi Dia ada separator Di bawah sini ada Bandserp nya Yang pilih kaleng Di kanan ada Lampu bagasi Untuk-nutup Bisa dari Tombol disini Lampu plat nomor Belum LED Kamera mundur Di tengahnya Muffler Posisi di kiri Dan ini desainnya Dari belakang Secara Overall Untuk lipatan Kursi belakang kiri Ini yang Porsi 60 nya Disini juga ada Top letter dari Isofix Dari sisi penumpang depan Juga ada Akses marking Ada pencet Kursi penumpang depan Masih manual ya Serta ini layout Dashboardnya Dari sisi Penumpang depan Oke Sekian Video saya mengenai MG ZS X-Power Terima kasih Sudah menonton Sampai jumpa